Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore menjelang malam semuanya teman-teman apa kabarnya semoga kita dalam kondisi sehat walafiat ya tetap semangat oke untuk pertemuan ke-9 kali ini kita akan membahas mengenai pemujian hipotesis, oh ya sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat hari Duh Fitri ya 1 Syawal 14-43 Hijriah mohon maaf oleh Zerat Batin ya saya mohon dibutuhkan di video maafi kalau salah ada dapat kata yang salah atau mungkin ada perbuatan atau mungkin kurang berkenan di hati teman-teman semua ya oke kita lanjut ya untuk pertemuan ke-9 ini kita akan membahas mengenai pemujian hipotesis jadi apa itu definisi dari hipotesis kemudian apa namanya kenapa kita menggunakan hipotesis gitu kan ya kemudian juga juga ada beberapa yang nanti akan saya jelaskan lebih dari bagaimana cara kita melakukan pengujian hipotesis ini gitu kan ya oke kita lanjut aja ini di layar kalian sudah ada teman-teman yang sudah terlihat ya untuk pengujian hipotesisnya oke masuk mungkin gak ada mohon masuk sebentar oke hipotesis itu adalah suatu proposisi atau pernyataan ataupun jawaban sementara atau juga ada beberapa yang mengatakan dugaan yang mungkin benar atau mungkin juga salah gitu kan ya dan digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau penyelesaian dari suatu masalah pada saat kita melakukan penelitian gitu kan pada saat kita melakukan penelitian atau mungkin pada saat kalian membuat apa menyusun tugas akhir kalian atau mungkin apa skripsi atau tesis gitu kan itu kita melakukan kita menguji hipotesis gitu loh hipotesis merupakan hasil kajian pustaka atau proses rasional dari penelitian yang sudah memiliki kebenaran secara teoritis jadi secara teori jadi hipotesis itu memiliki kebenaran gitu loh kebenaran hipotesis ini masih harus diuji masih harus diuji secara empiris gitu ya jadi hipotesis ini dapat dianggap sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang telah dirumuskan sebelumnya dalam sosial penelitian dan masih perlu diuji kebenarannya dengan menggunakan data-data empiris jadi kalau kalian punya hipotesis hipotesis itu ya semuanya tuh jadi hipotesis tersebut ya harus diuji dengan menggunakan data-data empiris gitu loh hipotesis ini diartikan sebagai kesimpulan yang sifat sementara atau proposisi yang sifat tentatif mengenai hubungan antara dua variable atau lebih jadi misalkan kalian ingin menguji hubungan antara dua variable seberapa kuat atau seberapa tidak kuatnya hubungan antara kedua variable ini itu kalian menggunakan hipotesis jadi misalkan gini ada dua variable variable pertama adalah mengenai leadership seorang pemimpin di sebuah perusahaan lalu yang kedua itu adalah variable yang kedua itu adalah mengenai performance karyawan di perusahaan kita lihat apakah ada hubungan antara leadership atau kepemimpinan di sebuah perusahaan dengan performance karyawan di perusahaan tersebut nanti hubungannya seberapa kuat atau seberapa tidak kuat hubungan antara kedua variable ini nanti kita menggunakan hipotesis yang kedua misalkan gini misalkan variable yang pertama itu adalah mengenai promosi promosi produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan dengan dengan tingkat kepuasan konsumen apakah keduanya ini ada hubungan apakah ada hubungan dan bagaimana hubungannya apakah hubungannya ini cukup kuat atau tidak kuat seperti itu kemudian disini kita mau membahas ciri-ciri hipotesis hipotesis merupakan hasil dari proses teori dan juga komparasi fakta yang handal jadi secara teoritis ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya jadi baik dari hasil proses teori ataupun juga kita melakukan perbandingan fakta fakta yang bisa jadi kita dapat dari hasil observasi dan ini semuanya harus dipertanggungjawabkan kebenarannya dan hipotesis ini menyatakan hubungan antara variable jadi antara dua variable lebih jadi kita bisa menggunakan hipotesis ini hipotesis itu harus dapat diuji dalam artian bahwa visibel untuk memperoleh data untuk pengujian hipotesis tersebut jadi hipotesis ini dapat diuji jadi ada tools yang digunakan untuk menguji hipotesis ini dan hipotesis ini harus sifatnya spesifik spesifik dan sederhana jadi misalnya tadi antara variable antara hubungan antara dua variable atau lebih kita harus bisa mendefinisikan variable pertamanya apa variable yang keduanya apa dan juga mungkin ada tiga variable variable yang ketiganya apa dan itu harus bisa mendefinisikan itu secara detail dan juga sederhana menyatakan pernyataan tentang karakteristik populasi jadi ada karakteristik populasi yang bisa kita jadikan sebagai hipotesa apa itu kegunaan daripada hipotesis? hipotesis ini memberikan penjelasan sementara mengenai suatu gejala-gejala tertentu dan juga hipotesis ini itu digunakan dalam beberapa pengetahuan jadi dalam beragam bidang jadi seperti kota desa jelaskan itu misalnya dalam bidang sumber daya manusia jadi antara leadership dengan performance karyawan kalau kemudian juga misalnya dalam bidang pemasaran atau promosi jadi misalnya adanya promosi produk ataupun jasa tertentu itu apakah ada kaitannya dengan tingkat kepuasan konsumen itu bisa kita gunakan dalam bidang misalnya dalam bidang sumber daya manusia atau mungkin dalam bidang pemasaran hipotesis ini memberikan suatu pernyataan hubungan yang langsung dapat diuji dalam penelitian dan hipotesis ini memberikan arah kepada peneliti jadi kalau misalkan kita melakukan penelitian kita melakukan survei atau research jadi itu hipotesis ini akan memberikan arah yang jelas kepada para peneliti supaya nanti penelitian itu tidak melanceng ke topik yang lain jadi misalkan kalau kita bicara mengenai faktor leadership atau kepemimpinan yang akan dicari tahu lebih detail adalah mengenai leadership dari seorang pemimpin tersebut kemudian juga kalau faktor kedua adalah kita bicara mengenai performance karyawan di perusahaan yang bersangkutan kita hanya bicara mengenai performance karyawan di divisi-divisi yang dipimpin oleh pemimpin tersebut jadi kita tidak akan bicara mengenai performance karyawan di tempat lain atau performance karyawan di perusahaan lain kemudian hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan dari penelitian jadi pasti ada kesimpulannya jadi disini ada beberapa bentuk kekeliruan dari hipotesis jadi kekeliruan yang pertama itu adalah kekeliruan tipe satu kita menolak hipotesis 0 padahal sesungguhnya hipotesis ini benar lalu kekeliruan tipe dua itu menerima hipotesis 0 tapi sesungguhnya hipotesis ini salah jadi tidak bisa dipakai ini ada beberapa bentuk kekeliruan seperti ini lalu bagaimana kita melakukan langkah-langkah pengujian hipotesis yang pertama kita merumuskan hipotesis nihil H0 dan juga hipotesis alternatif atau H1 lalu yang kedua menentukan taraf signifikansi atau taraf nyata alpha dan juga nilai table-nya lalu yang ketiga menentukan kriteria pengujian berupa penerimaan dan penolakan dari H0 lalu yang keempat kita melakukan perhitungan statistik dan yang kelima kita menarik kesimpulan apakah hipotesis ini bisa ditolak atau diterima oke kemudian kita lihat disini merumuskan hipotesis nihil atau H0 dan juga hipotesis alternatif H1 oke guys sampai sini ada pertanyaan mungkin teman-teman silahkan kalau ada pertanyaan nanti saya boleh diim terap ya teman-teman ya oke kita lanjut jadi penerimaan hipotesis ini secara umum ini dapat dibandingkan menjadi dua jadi ada hipotesis nihil atau H0 sorry hipotesis yang diremuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji lalu yang kedua hipotesis alternatif H1 itu hipotesis yang diremuskan sebagai lawan ataupun tandingan dari hipotesis 0 gitu ya oke next bagaimana kita bisa menentukan taraf signifikansi jadi taraf signifikansi atau alpha atau taraf keberartian adalah perdoman mengenai besar kecilan kesedihan peneliti untuk membuat keputusan ataupun mendapat risiko dalam membuat pikuliruan tipe 1 jadi dalam penelitian sosial terdapat dua nilai alpha yang lazim digunakan yaitu nilai alpha itu adalah 0,05 dan juga 0,01 maka semakin tinggi risiko dari kesalahan yang akan dibuat maka semakin rendah atau semakin kecil taraf signifikansi yang akan digunakan jadi suatu penelitian disebut signifikan apabila penelitian itu bisa menolak H0 dengan begitu menerima H1 pada nilai alpha yang telah ditentukan jadi karena pada dasarnya H1 itu adalah negasi atau ikaran dari H0 gitu oke next bagaimana kita bisa menentukan kriteria misalnya kriteria pada dasarnya menetapkan statistik uji misalnya T, F, R ataupun X2 jadi nilai dari statistik uji itu adalah nilai yang akan dipakai sebagai dasar untuk menerima atau menolak hipotesis nihil H0 penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya itu lebih besar daripada nilai alpha table penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya itu lebih kecil daripada nilai alpha table oke ya perhatikan ya penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya itu lebih besar daripada nilai alpha table penolakan H0 itu terjadi jika nilai uji statistika lebih kecil daripada nilai alpha table ini tolong diperhatikan disini adalah kriteria kita jadi bagaimana kapan kita bisa menerima H0 kapan kita menolak H0 oke kemudian kita lihat disini bagaimana kita bisa menentukan perhitungan statistik kemudian bagaimana kita akan bisa menarik kesimpulan jadi secara cepat atau secara itu menarik kesimpulan berarti menolak H0 atau menerima H0 nah jika peneliti ini berhasil menolak H0 kita mengatakan hipotesis yang diajukan teruji itu teruji oleh data atau data supports the hypothesis gitu ya sehingga kesimpulan penelitian itu adalah hipotesis verbal yang telah diajukan peneliti sebaliknya jika peneliti tidak berhasil menolak H0 kita mengatakan hipotesis tersebut tidak teruji oleh data atau data does not support the hypothesis kesimpulan lain yang tidak kalah penting adalah makna atau implikasi dari kesimpulan itu berkaitan dengan masalah yang diteliti oke sampai sedang menanyakan mungkin teman-teman silahkan oke kita lanjut ya oke kita disini ya bagaimana kita bisa melakukan pemujian hipotesis ini ada uji dua arah jadi H0 itu hipotesis yang dirumuskan dengan harapan akan ditolak atau hipotesis awal dan hipotesis ini H1 itu hipotesis alternatif hipotesis pandingan atau hipotesis lawan gitu ya uji hipotesis statistik ini alternatif bersifat dua arah jadi H0 itu sebaiknya kita lihat sini lambangnya itu ya 0, 0 gitu kan ya kemudian H1 itu tidak sama dengan 0 kemudian wilayah kritik atau daerah penelakan H0 itu jika nilainya itu lebih kecil ya atau apa namanya lebih besar kita lihat disini kita lihat disini sebentar daerah penelakan itu kita lihat disini sebenarnya di sisi kiri dan sisi kanan itu yang diarsir itu dalam pertakan daerah penelakan nah kemudian daerah yang penerimaan itu adalah yang ada di yang tengah ini yang kosongnya tidak diarsir gitu ya kan tolong perhatikan jadi tolong di daerah penelakan ini adalah disini nih nah ini ya daerah penelakannya ini dan kemudian daerah penerimaan itu yang di tengah sini jadi merupakan yang nilai ini yang nilai diantara minus Z alfa bagi per 2 dan Z alfa per 2 ini jadi diantara ini gitu nah kalau kita lakukan uji satu arah tadi kanan kita lihat disini ya jadi yang merupakan daerah penelakan itu adalah daerah yang diarsir sebelah kanan ini dan ini merupakan daerah penerimaan gitu ya kemudian juga di daerah uji ke apa satu arah yang sebelah kiri ini yang dimana daerah penelakannya itu merupakan daerah yang diarsir sebelah kiri ini dan juga daerah penerimaan itu yang sebelah kanan ini yang kosong ini kan oke kita lihat contohnya disini jadi menerima hipotesa dalam pengujian dua arah ada arah pada tarah fernyata alfa sama dengan 0,05 apabila Z yang diperoleh dari disampel berada dalam interval berapa gitu kan jawabnya cederaan alfa adalah 0,05 kita menggunakan alfa 0,05 dari alfa 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025 nah kita lihat disini Z nya itu adalah nilai adalah 0,025 sama dengan berapa nah ini kita cek angkanya ini di table kita dapat nilai itu adalah 1,96 nah kita lihat disini darah penerimanya itu adalah disini ya kan dari 1,96 itu yang sebelah kiri itu yang merupakan daerah yang diarsir kemudian di sebelah kanan itu ya sorry minus 1,96 sebelah kiri yang daerah yang diarsir nah kemudian di sebelah kanan itu adalah 1,96 daerah yang ya sama juga daerah diarsir nah nilai yang diterima adalah nilai antara ini antara minus 1,96 sampai dengan 1,96 merupakan daerah penerimaannya disini jadi tidak boleh lebih kecil dari minus 1,96 atau lebih besar dari 1,96 ya kan ini juga sama jadi bagaimana kita bisa mengenalak hipotesa dalam penggian dua arah disini ya kan jika nilai yang diperoleh itu dalam interval disini gitu loh jadi misalnya jadi nilainya itu adalah Z nya itu lebih dari 2,575 atau Z itu kurang dari minus 2,575 ini merupakan daerah penolakannya ini untuk dua itu oke nah sampai sini ada tanyakan mungkin teman-teman anyone ini banyak-banyak sudah selesai ini pendiri pembahasannya singkat karena nanti kan ini sebenarnya yang hipotesis ini akan digunakan untuk apa untuk sebagai bagiannya dari tugas akhir dari teman-teman semua gitu ya oke sampai sini ada tanyakan mungkin teman-teman silakan kalau nggak ada ini saya akhiri sampai disini ya teman-teman ya kita ketemu lagi minggu depan di pertemuan 10 nanti akan ada beberapa tugas-tugas yang saya akan berikan jadi saya berharap jadi tugas-tugas ini akan bisa membantu nilai kalian nanti untuk misalkan kalau misalnya nilai UTS kalian drop atau nilai UAS kalian drop atau mungkin bahkan dua-dua drop saya harap bisa membantu nilai kalian gitu ya oke sampai ketemu lagi minggu depan terima kasih banyak semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam makasih Pak Assalamualaikum Makasih Pak Makasih Pak Waalaikumsalam Assalamualaikum